Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rani Ada dalam channel yang satu ini Sekilas IT Oke teman-teman karena si motherboard ini Kemarin gak nampil di layar Atau mungkin mati suri Saya akan coba beberapa eksperimen Yang pernah dulu saya lakukan Saya akan mencoba mencuci motherboard ini Dengan menggunakan Rinsok Siapa tahu jalan Karena ya gak apa-apa lah Cuma beli 15 ribu Tapi jangan lupa teman-teman Kalau misalkan mau dicuci seperti ini Si prosesor harus dicabut Sama baterai CMOS juga harus dicabut Jangan sampai nempel Nanti bisa Bisa koslet langsung waktu dicuci Nah setelah bersih Harusnya dibilas dengan menggunakan air dulu ya Nanti saya coba bilas Lalu keringkan dengan sinar matahari Nah kebetulan lagi panas Atau pakai hair dryer juga Supaya benar-benar kering ya Kita coba dikeringkan Nunggu kering Sekitar 1 hari ya Oke teman-teman Kita lanjut lagi nanti Pas udah kering Oke teman-teman Sekarang karena panas banget ya Tadi kan jam sembi Jam sembilan Sekarang hampir jam tiga Setengah empat Mudah-mudahan udah kering Kita akan langsung coba Pasang dan rakit Apakah si manerbot ini nyala atau enggak Oke yuk kita ambil Oke teman-teman Ini udah kita ambil Udah panas banget Kita coba langsung rakit Yuk Oke Sebelum itu saya akan siap-siap dulu Perolatan apa aja yang akan dirakit disini Saya siapin dulu Oke Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya Bagaimana cara mendapatkan Manderbot 15.000 Atau semurah mungkin Teman-teman bisa cek Di sini atau di sini Nanti di video itu teman-teman Tonton sampai habis Oke Di sini saya sudah Mendapatkan beberapa part-part komputer Dengan susah payah Saya mendapat pertama Manderbot ini seharganya 15.000 Terus saya dapatkan harddisknya Yang dari sana memang ini ada bed sektornya juga Nggak semua harddisk bagus Kalau misalkan beli di Beli di Apa Di tempat rongsok Nggak semuanya bagus Terus Karena nyari PGA Di tempat rongsok itu susah Saya udah nyari Kemana-mana lah Di tempat saya Tempat-tempat rongsok Saya udah datangin Satu persatu Ternyata nggak ada yang bagus Nggak ada Akhirnya Saya beli Second Beli bekas ya Di toko komputer tentunya Harganya 300.000 Ini Si PGA Terus RAM Nah RAM Saya beli di Di OLX Ada yang jual RAM Harganya 120.000 Dan bonus Ini Bonus Kebetulan Prosesor X2 250 Tapi Si pin-pinnya Ini udah pada bengkok Dua RAM Kingston DDR3 1333 MHz Jarang dipakai Yang nggak nawar Bonus Prosesor AMD Aton X2 250 Tapi Pinnya udah pada bengkok Senang nggak tau Jangan atau nggak Atau rusak Ya lumayan ini Prosesornya bisa dibenerin Sebisa mungkin Saya benerin Di Lempeng-lempeng Ke lah Gitu Si pinnya itu Alhamdulillah Lampeng Nanti akan kita coba Ke motherboard Yang 15.000 Ini Yang kemarin Power supply Saya pakai Sekarang Jadi totalnya Total semuanya Ini adalah 550.000 Nah sekarang Saya akan rakit dulu Mudah-mudahan Nyala Oh iya teman-teman Kebetulan kan Saya beli RAM-nya Cuma 2GB Karena Saya punya RAM DDR3 Saya Tambahin Jadi 2 keping 2x2GB Totalnya 4GB Ini Kalau misalkan Jalan Oke teman-teman Nah ini Sudah Sudah terpasang Tapi PGA-nya Saya belum pasang Karena PGA ini Memang sudah jalan Karena beli di toko Sudah dites juga Tapi si motherboardnya Belum Belum dites Apa nyala Apa enggak Soalnya tadi Habis berenang Belum nyala Teman-teman Motherhoodnya Masih belum Nampil Kita harus Coba Terus-menerus Ya Mantap Nyala Teman-teman Oke mantap Teman-teman Akhirnya Si motherboard yang 15.000 Ini Nyala Oke Nah Kalau misalkan Sudah nyala Gini Kita tinggal Tes Pasang PGA Pasang Game-game Di sana Install window Dulu Dan kita Lihat Seberapa bagus Performanya Oke Mantap Alhamdulillah Sambil Nunggu Nginstal Ngobrol Ngobrol sedikit Jadi gini Teman-teman Kalau misalkan Banyak banget Kemarin Comment Yang datang Ke channel Ini Bang Bisa gak Rakitin Kayak kemarin Yang 50.000 Gapapalah Saya lebihin Uangnya 100.000 50.000 Untuk rakit Dan 50.000 Lagi Untuk saya Katanya Kayak gitu Aduh Teman-teman Maaf banget Karena ini Hanya Percobaan Eksperimen Jadi teman-teman Gak 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 bisa Kalau misalkan Harus pesen Bang Ini 50.000 Tolong rakitin Ya jelas Gak bisa lah Terus Sama Kayak gini juga Ini 550.000 Bisa main GTA 5 Dota 2 Dan Speknya Lumayan Bagus lah Terus teman-teman Pasti habis ini Ada yang bilang Tolong dong Rakitin 500.000 Atau saya Lebihin Jadi 700.000 Pengen Yang seperti ini Kalau misalkan Teman-teman Pengen Yang seperti ini Teman-teman Cari sendiri Saya cuman Bereksperimen Aja Sesuai Yang saya Mampu Sesuai Yang saya Bisa Kalau misalkan 550.000 Itu Si Mandarbotnya Kan Hoki-hokian Jadi Kadang Dapat Kadang Enggak Terus Hardisknya Juga Gitu Saya Sudah Keliling Kesana Kesini Akhirnya Dapat Satu Hardisk 160.000 Tapi Tapi Itu Ada Bad Sektornya Jadi Enggak 100% Bagus Enggak 100% Ya Enggak Semuanya Di tempat Trongsov Itu Bagus Gitu Jadi Jangan Terpaku Jangan Terpaku Ke harga 500.000 Terus Datang Ke toko Pengen Spek Yang seperti ini Pengen Spek Yang bisa Main GTA 5 Oke teman Teman Saya Lagi Coba Update Dota Duanya Sudah Selesai Pengen Lihat Berapa EPS Yang Dihasilkannya EPS 60 Sampai 120 Mantap Teman Teman EPS 40 Sampai 60 EPS Settingan Ultra Mantap Teman GTA 5 EPS 30 An Atau Saya Belum Setting Apa Ini Settingan Low Atau Apa Ya EPS 20 30 Ya Oke Mudah Mudah Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman Teman Dan Bermanfaat Untuk Saya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Ini Teman Teman Kalau Misalkan Video Ini Sangat Membantu Atau Sangat Berguna Mohon Untuk Di Share Share Aja Gratis Kok Gak Apa Di Share Ke Teman Teman Terdekat Atau Keluarga Terdekat Supaya Mereka Bisa Mengetahui Informasi Tentang Komputer Ini Oke Sampai Disini Dulu Saya Redi Adha Sekilas IT Assalamualaikum Wr Wb Salam Teknologi Terima 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 Terima